Intro Halo Sobat 100, masih bersama saya Wisnu dalam program 100 Institute Kali ini kita masih akan membahas soal-soal ujian nasional matematika SMP tahun 2018 Soal berikut berhubungan dengan bab persamaan garis lurus Nah soalnya adalah sebagai berikut Disajikan sebuah gambar yang menggambarkan ruas garis A Kemudian pertanyaannya adalah gradien garis yang tegak lurus terhadap garis A adalah? Nah disini disajikan sebuah ruas garis A Kemudian yang ditanyakan adalah gradien garis yang tegak lurus terhadap garis A Nah sebelum menentukan gradien garis yang tegak lurus terhadap garis A Kita tentukan terlebih dahulu ya Sobat 100 gradien dari garis A ini Nah cara menentukan gradien adalah Y per X ya Sobat 100 Nah dimanakah posisi Y dan dimanakah posisi X? Sobat 100 perhatikan ilustrasi pada gambar di soal Nah dari atas sini sampai ke bawah sini adalah Y ya Sobat 100 Kemudian dari sini sampai ke sini adalah X Nah jadi ini adalah posisi Y dan di sini adalah posisi X Kalau dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas adalah Y dari kanan ke kiri maupun dari kiri ke kanan adalah X Nah tadi untuk menentukan gradien adalah M A sama dengan Y per X Nah kita tentukan terlebih dahulu nilai Y nya berapa dan nilai X nya berapa Kita lihat di gambar Ingat dalam persamaan garis lurus Jika dia berarah ke bawah maupun ke kiri itu bernilai negatif ya Sobat 100 Kemudian jika berarah ke atas maupun ke kanan itu bernilai positif Sehingga jika kita mulai dari titik ujung di sini Kita akan menentukan nilai Y nya Kita tarik ke bawah ini berapa kotak ya Sobat 100 Jadi 1, 2, 3, 4 Nah karena berarah ke bawah maka nilainya adalah negatif Sehingga Y nya adalah negatif 4 Kemudian dari sini ke sini itu adalah nilai X Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi nilai X nya adalah 6 Karena berarah ke kanan maka dia bernilai positif Jadi harus berurutan ya Sobat 100 Jika dari sini itu ke bawah terlebih dahulu baru ke kanan Kemudian jika dari arah bawah itu ke kiri terlebih dahulu baru ke atas Nanti nilainya tetap sama Nah maka kita bisa substitusikan ke persamaan Nilai Y yang tadi adalah negatif 4 Dan nilai X nya adalah 6 Maka MA nya sama dengan min 4 per 6 Nah min 4 per 6 ini kita bisa sederhanakan ya Sobat 100 Jika disederhanakan min 4 per 6 ini sama juga dengan negatif 2 per 3 Jadi MA nya adalah negatif 2 per 3 Ini adalah gradient dari garis A Kemudian untuk menentukan gradient yang tegak lurus terhadap garis A Kita menggunakan hubungan 2 garis Nah gradient garis yang tegak lurus dengan garis A Hubungan 2 garis yang tegak lurus adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1 Nah tadi M1 nya adalah MA nya MA nya yaitu min 2 per 3 Jadi kita bisa substitusikan ya Sobat 100 Negatif 2 per 3 dikali M2 sama dengan negatif 1 Nah untuk menentukan M2 kita bisa bagi negatif 1 ini dengan negatif 2 per 3 Nah di ruas kanan ada tanda negatif dan di ruas kiri juga ada tanda negatif Jadi kita bisa hilangkan ya Sobat 100 tanda negatifnya Kemudian 1 dibagi 2 per 3 adalah 3 per 2 Jadi M2 nya adalah 3 per 2 Gradient garis yang tegak lurus terhadap garis A adalah 3 per 2 Nah seperti itu ya Sobat 100 jadi ingat Kalau menentukan hubungan 2 garis Jika dia tegak lurus Maka M1 dikali M2 sama dengan negatif 1 Kalau dia sejajar berarti M1 sama dengan M2 Kemudian untuk rumus gradient itu Y per X Bagaimana Sobat 100? Sudah paham? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan berikutnya Selamat belajar Selamat menikmati Selamat menikmati